Om Swastiastu, selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Cok Udiana Nindya Pemayun Salah satu staff dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar di bidang seni patung Hari ini saya Berkesempatan Dalam program Merdeka Belajar Itu ada di CV Ridstun Nah hari ini Saya didampingi oleh Mahasiswa saya yang sedang bekerja Di sebelah sana Tapi saya membuat konten ini Tujuannya adalah untuk Merekam dan Mendokumentasikan sebuah proses kerja Ya proses kerja Dan tahapan pekerjaan Nah hari ini saudara bisa melihat Di samping Saya ini, ini sedang melakukan Proses pembentukan Pembentukan itu Pahat-pahat yang digunakan Itu adalah pahat yang Khusus untuk batu padas Nah di teknik Ini Memahat itu Itu adalah pakai pahat penguku Pahat penguku Palunya itu adalah Terbuat dari Kayu Kayu asem Ya Pak sirap Pesayangnya pak Pak putu wijana Pak putu wijana Ini Sambil kerja pak Yang menjelaskan bahwa Nah sebelum proses memahat itu Terlebih dahulu Membuat pola Ya Nah setelah pola dipastikan Baru istilahnya Bentuk global Ya Nah bentuk global itu adalah Nyalon Istilahnya belum dihaluskan Ya Nyalon itu menggunakan Pahat penguku Untuk membentuknya itu Ya Nah setelah terbentuk pola Nah baru dia Dihaluskan Itu salah satu proses Dan tahapan tradisional Bali Yaitu dengan teknik pahat Ya Nah teknik ini Harus dikuasai oleh Para mahasiswa Baik di bidang seni Patung ya Karena Ini adalah Pola kerja di lapangan Ya sehingga Teknik pahat Metode memahat Mengasah pahat Dan Apa namanya Membuat Membuat Apa namanya Bentukan Ya itu Sangat penting sekali Untuk dikuasai Di lapangan Ya Nah salah satunya Ini adalah bentuk Pepunggelan ya Pepunggelan Ya Pepunggelan Dengan motif yang baru Ya Ada stilisasinya Demikian juga Di samping saya ini Ya Surah pesayangnya pak Madi widi arsana Madi widi arsana Ya ampura pak Mengganggu sambil kerja ya Nah ini Terlihat di lapangan ya Jadi meletakkan pahat Ya Prosesnya Ya Proses Apa namanya Proses memahat ya Proses Proses memahat Bisa dilihat Ya Itu adalah Proses membentuk Ya Proses membentuk Nah Dengan pola ini Jadi Jadi Dalam proses Pembuatan Patung ya Khususnya Untuk Ornamen Atau ukiran-ukiran Itu Itu sangat Memerlukan Kahlian khusus Ya Kalau meluruskan Itu memakai pahat Namanya Pengancap Ya Pengancap Itu proses Meluruskan Ya Setelah Pola Seket Diketemukan Atau dipastikan Kemudian Selanjutnya Itu adalah Proses Penguku Ya Membentuk Global Detailnya Setelahnya Nyalonen Ya Bahasa Balinya Nyalonen Setelah Calon itu Terbentuk Baru Dilanjutkan Dengan Proses Penghalusan Dan Finishing Akhir Ya Baik Demikian Dari Dari Saya Ya Mudah-mudahan Teknik ini Atau Saya Video ini Dapat Menginspirasi Dan Mengedukasi Para Mahasiswa Yang Mengikuti Program Merdeka Belajar Di CV Riston Sehingga Betul-betul Paham Dan Betul-betul Tahu Situasi Di Lapangan Ini Bagaimana Dan Situasi Kerja Itu Bagaimana Sehingga Menginspirasi Sudara Menciptakan Karya-karya Yang Berkualitas Dan Tetap Melatih Diri Untuk Memunculkan Keterampilan-keterampilan Yang Bermanfaat Demikian Sampai jumpa Di konten Berikutnya Terima Kasih